Selama hampir 6 jam di awal pekan, komunikasi terputus bagi para pengguna aplikasi pesan singkat, Facebook Messenger, dan WhatsApp. Facebook dan Instagram juga tak bisa diakses. Menurut Facebook yang juga pemilik WhatsApp dan Instagram, pembaruan infrastruktur pengendali alur data menjadi penyebab gangguan layanan ini. Gangguan pada Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp ini berdampak pada sekitar 3,5 miliar penggunanya di seluruh dunia. Dan bila di Indonesia terjadinya gangguan ini adalah pada malam hari saat banyak pengguna sedang tidur, maka di Amerika Serikat terjadinya gangguan ini adalah pada siang hingga sore hari. Akibatnya tidak hanya sesama pengguna tidak bisa saling berkomunikasi, tapi juga para pemilik usaha yang menggantungkan penjualan pada sejumlah sarana komunikasi ini akhirnya juga tidak bisa menjalankan usaha. Sebagian analis jadi menyoroti begitu banyaknya orang di seluruh dunia yang terdampak gangguan layanan satu perusahaan saja. Angguan ini juga terjadi sehari setelah wawancara di 60 Minutes di CBS dengan mantan eksekutif Facebook yang kemudian memberikan kesaksiannya pada Kongres selasa waktu setempat. Tudingan ini dibantah Facebook. Perkembangan terakhir seputar Facebook juga menjadi perhatian gedung putih. Pada Agustus, Komisi Perdagangan Federal AS atau FTC mengajukan gugatan anti-monopoli pada Facebook. Setelah gugatan sebelumnya ditolak pengadilan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.